Hai Bapak ini sudah mengawal dari sejak tanam Bapak ya Alhamdulillah katanya beliau ini mau mencicip timun Mira Oke cuci dulu Pak ya coba dicicip Bapak rasanya seperti apa Pak Sindu juga sudah mencoba Pak disini Pak sudah ya iya renyah tidak Pak renyah manis ada pahit-pahitnya enggak ya Pak Alhamdulillah teman-teman ini Bapak siapa Paris Bapak Aris di sini masih kawasan lubu baka Pak ya ya lubu baka padang cermin pesawaran tampung lampung manis manis Alhamdulillah ini panjang besar panjang juga lagi mudah semua tapi untuk yang dijual ini kita tidak jual Bapak ya untuk yang dijual yang seukuran ini yang masih muda sudah saya cicip terima kasih sekali kepada Maman DJ channel atas pencicipan ini semoga petani lain terinspirasi dari kebun Pak Maman ini salam hijau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani Alhamdulillah hari ini admin melakukan pemetikan kembali hari ini kita melakukan pemetikan yang ke-17 sahabat Alhamdulillah buahnya juga masih banyak teman-teman ya Nah sahabat tani kita Alhamdulillah masih panen timun di usia 58 HST teman-teman ya kita petik sahabat ya Bismillahirrahmanirrahim ya sahabat tani kita panen timun Mira F1 usia 58 HST udah mulai seperti ini sahabat ya udah lengkeng-lengkeng seperti boneka seperti ini tapi Alhamdulillah yang lurus juga masih banyak teman-teman ya ya sahabat tani kita petik lagi ini petikan ke-17 sahabat ya ya sahabat tani masih lurus sahabat ya dipetikan ke-17 tanaman timun usia 58 HST teman-teman mantap ya Alhamdulillah sahabat tani hari ini dapat pelaris sahabat tani ini Ibu Sani mau beli timun katanya teman-teman kita akan coba timbang teman-teman ya ya kita nolkan dulu ya 5 kg 1 on teman-teman ya Alhamdulillah dapat pelaris timunnya seperti ini teman-teman masih lurus lurus teman-teman ya Nah ini ya Alhamdulillah untuk petikan ke-17 ini pelaris harus dapat 5 kg teman-teman kita lanjutkan lagi ke pemetikannya ya Alhamdulillah sahabat tani ini untuk yang pilihannya yang bagusnya dapat segini sahabat tani untuk yang rejectnya petikan ke-17 ini banyak teman-teman dapat satu kardus yang rejectannya ya sahabat tani kita akan coba timbang plus yang tadi ya yang tadi Ibu Sani beli 5 kg dengan ini nanti kita akan jumlahkan petikan ke-17 dapat berapa kilo teman-teman ya ya kita nolkan dulu nah udah nol teman-teman ya kita coba timbang teman-teman ya teman-teman kita coba lihat berapa kilo untuk petikan ke-17 teman-teman ya ya teman-teman ternyata dapat 30 kg ditambah 5 kg tadi berarti 35 teman-teman ya petikan ke-17 dapat 35 kg untuk totalnya ya termasuk yang Ibu Sani tadi teman-teman selamat menikmati selamat menikmati oke sahabat tani seperti ini petikan ke-17 bagi teman-teman yang mungkin mau menenam timun mirah seperti inilah bentuk timun mirah teman-teman ya kalau yang full sinar matahari warnanya bisa hijau seperti ini tapi yang kurang sinar matahari memang agak ada putihnya di ujungnya seperti ini ini yang kurang sinar matahari usahakan kalau pengen hijau full sinar matahari tanamannya teman-teman ya maksudnya kalau kebanyakan daun juga dirempel ya supaya buahnya tidak ketutup daun inilah tonase untuk petikan ke-17 Alhamdulillah kita mendapatkan 35 kg untuk jumlahnya dipotong yang seperti ini sebetulnya tidak menurun untuk tonasenya cuma untuk yang kejualnya yang menurun ya karena untuk jumlahnya ini aja kalau ditimbang ini 10 kg lebih teman-teman ya kalau kita timbang plus dengan yang ini sekitar 50 kg untuk petikan ke-17 teman-teman ya oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini menginspirasi wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam hijau